Intro Berawal dari band festival, siapa sangka? Geisha kini menjadi band yang sukses di tanah air. Karya-karyanya selalu dicintai oleh masyarakat luas, khususnya para mai Geisha. Kini usia Geisha pun sudah menginjak angka 11 tahun. Momo sang vokalis mengaku tak menyangka jika bandnya bisa berdiri koko hingga di usia 11 tahun. Sebenernya bukan perjalanan yang singkat dan sebentar ya, tapi kita melewatinya karena kita bilang gak berasa gitu. Ternyata kan udah 11 tahun, merasakan kemarin tuh kayak kita baru festival-festival band gitu. Gak taunya sekarang udah 11 tahun. Udah tua ya? Udah tua. Banyak hal lah yang udah kita lewatin, susah senang sama-sama sampai sekarang kita punya mai Geisha dimana-mana. Ya artinya buat kita, ya ini perjalanan hidup kita gitu. Meski sudah berada di puncak kesuksesan ketika usia mereka 11 tahun, namun Geisha tidak lantas berpuas diri. Mereka mengaku masih harus belajar dari band-band atau musisi senior yang tetap bisa berkarya hingga 3 dekade. Tapi kalau dibandingin sama senior-senior sih belum ada apa-apanya kalau 11 tahun. Kita mesti banyak belajar lagi, kita mesti ngeliat yang senior-senior yang udah 20-an tahun, mungkin 30 tahun lebih bertahan. Ya kita juga dari awal kita nge-band juga gak menyangka juga sampai ke tahap yang seperti ini ya. Karena kan emang awalnya ini temen-temen SMA, nge-band-nge-band, festival iseng-iseng. Cari jajan, menang-menang festival, akhirnya punya album.